Mie menjadi bagian dari khas sanah kuliner Indonesia. Berasal dari Tiongkok, mie telah beralkulturasi dan memperkaya ragam sajian Nusantara. Di setiap daerah, hidangan mie bahkan memiliki ciri khasnya masing-masing. Di provinsi paling barat Indonesia misalnya, ada kuliner mie yang terkenal kaya akan bumbu rempah. Apalagi kalau bukan mie Aceh. Situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh menulis, mie pada mie Aceh adalah mie tapeh kedruk. Atau mie yang diracik sendiri oleh orang Aceh. Sekilas mirip kari, bumbu utama makanan khas tanah rencong ini meliputi cabai merah kering halus dan beragam rempah-rempah. Bumbunya sebenarnya kita ada 20 lebih rempah-rempah ya. Kalau ada jinten, ada apa namanya, palak, terus kemiri semuanya ada di situ. Dan kita gak mengurangi sama sekali. Jadi itu lebih, apa ya, efeknya lebih kehangat ya dibandingin ke spicy gitu. Jadi lebih ke, badan itu jatuhnya lebih, yang pedas, nyelekit seperti cabai. Tapi walaupun cabainya ada, tapi kita lebih banyak ke rempah yang hangatnya gitu. Mie Aceh biasanya dimasak dengan potongan daging sapi atau kambing. Bisa juga makanan laut seperti udang dan cumi. Kondimen irisan bawang merah, kerupuk hingga jeruk nipis semakin melengkapi kekayaan di setiap suapan. Untuk pilihan penyajian, ada yang goreng, tumis, hingga yang berkuah. Tinggal pilih sesuai selera. Mie khas Nusantara lainnya yang terkenal adalah bak mie Jawa. Istimewa seperti daerah asalnya, hidangan mie dari Yogyakarta ini dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang kayu. Bak mie Jawa rata-rata menggunakan mie kuning berukuran besar dan kenyal. Untuk bumbu, bawang putih dan kemiri jadi bahan utama. Meski sederhana, gurih daging dan kaldu ayam kampung membuatnya disukai banyak pencinta mie. Dagingnya juga tidak hancur meski dimasak lama. Bak mie Jawa selalu dilengkapi dengan tomat, daun bawang, dan kol. Mau godok alias kuah? Bisa. Mau goreng atau nyemek? Juga bisa. Kalau ayam kampung itu rasa sama ayam biasa itu beda. Jadi rasanya lebih gurih. Kalau masaknya pun pakai areng, itu panasnya itu kan jadi beda. Itu bisa tahan lama panasnya. Beda sama pakai goreng atau mikir apa? Kompor biasanya? Beda nanti rasanya jadi beda. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan bawang merah goreng di atas bak mie Jawa yang baru matang. Nah, yang membedakan bak mie Jawa ini dengan bak mie yang ada di daerah Nusantara lainnya itu adalah bumbunya. Jadi bumbunya ini nggak terlalu banyak ataupun kompleks. Hanya menggunakan bawang putih dan dominan dari rasa air kaldu ayam kampung. Saya lebih suka yang ini karena tidak pedas. Kalau sana kan tempahnya tajam ya. Kalau ini kan nggak. Bergeser ke sebelah timur. Kota Makassar juga punya olahan mie terkenal namanya mie titi. Sejian ini menggunakan mie berukuran kecil dengan tekstur garing. Ciri khas lainnya dari kuliner khas Angin Mamiri ini adalah kuah yang kental. Mie titi memiliki isian berupa ayam, bakso, seafood serta sayur. Sedangkan untuk kuahnya berasal dari telur dan tepung maizena. Saat hangat, kuah kental disiram di atas mie kering. Setiap hidangan Minusantara memiliki kekhasan tersendiri. Masing-masing juga terasa istimewa saat disantap. Tertarik mencoba semuanya? Indra Yandi Laksmi, Soni Suristiono, Jakarta.